Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan sebuah informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Tuntutan satu tahun penjara yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat karena memarahi suaminya yang mabuk mendapat sorotan dari Kejaksaan Agung RI. Pihak Kejaksaan Agung RI langsung melakukan evaluasi terkait dengan hal ini. Berdasarkan peperiksaan, ditemukan sejumlah kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Adanya pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Penderangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Leonard Ebenezer Simanjuntak. Ia menuturkan bahwa sementara, asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan ditarik. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Pengambil alihan perkara dilakukan berangkat dari Perintah Jaksa Agung untuk melakukan eksaminasi kasus. Sejumlah sembilan Jaksa dari Kejari Karawang dan Jawa Barat pun kini diperiksa oleh Kejari RI. Maksud kami Kejagung RI. Pemeriksaan ini dilakukan atas buntut tuntutan satu tahun penjara untuk Valencia. Atas temuan adanya pelanggaran tersebut, kini kasus Valencia pun telah diambil alih oleh Kejagung sedangkan Aspidum dinonaktifkan. Otorik ditahui sebelumnya, wanita bernama Valencia ini dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Pengadilan Negeri Karawang. Valencia dilaporkan lantaran memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Sedang kasus yang menjerat Valencia digelar di PN Karawang pada Kamis 11 November. Jaksa menuntut terdakwa Valencia melanggar Pasal 45, Ayat 1, Jungto Pasal 5, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan, Valencia sempat menangis dan merasa tuntutan yang dijatuhkan padanya tidak adil. Valencia juga menyayangkan adanya proses hukum ini. Dia mengatakan dirinya tidak melakukan sesuatu hal yang membahayakan suaminya. Wanita 45 tahun ini geram, lantaran seluruh saksi yang dihadirkannya, diabaikan dalam persidangan. Dia menyebut sang suami kerap berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan. Bahkan disebutkan oleh Valencia, sang suami pernah tak pulang ke rumah selama enam bulan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan eksaminasi khusus hari ini, maka disimpulkan, yang pertama, penanganan perkara terdakwa Valencia alias Nancy Lim, dan juga terdakwa Chan Yu Ching, akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum. Karena hal ini telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung. Kedua, para Jaksa yang menangani perkara ini, akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Ketiga, khusus terhadap asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung, guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Demikian, atas perhatian rekan-rekan media sekalian, kami sampaikan pemerintahan sebagaimana yang beredar di media masa terkait berdakwa Valencia alias Nancy Lim. Terima kasih, kami tutup dengan Wabilahi Tunggu Wai Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Densu 88 menangkap sejumlah tokoh agama pada selasa 16 November pagi. Menangkapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, mengaku kaget anggotanya ditangkap terkait dugaan terorisme. Ketiga sosok tersebut adalah Ustadz Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan seorang Ustadz bernama Anu Al-Hamad. Saat dikonfirmasi, Anwar Abbas mengaku kaget atas penangkapan yang dilakukan Densu 88. Pasalnya, sepengetahuan dirinya, ketiga sosok tersebut adalah ulama yang anti kekerasan. Anwar kemudian meminta agar Polri memberikan penjelasan detail terkait penangkapan tersebut. Dia mengkhawatirkan apabila tak ada penjelasan, akan muncul isu kriminalisasi terhadap ulama. Sementara itu, berdasarkan informasi terbaru, Ustadz Farid Okbah telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Ustadz Farid Okbah, ada dua orang lainnya yang juga jadi tersangka, yakni Ahmad Zain An-Najah dan Anu Al-Hamad. Hal ini disampaikan oleh Kabak Banops Densu 88 Anti-Teror Polri Kombes Paul Aswin Siregar saat dikonfirmasi pada selasa 16 November. Dijelaskan oleh Aswin Ahmad Zain An-Najah, diduga merupakan Dewan Syuruh Jamaah Islamiyah atau JI dan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat BM Abdurrahman bin Auf atau LAS ABBA. Diketahui LAS ABBA merupakan yayasan yang terafiliasi teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Yayasan ini bertugas untuk menghibun dana dari masyarakat. Sedangkan Ustadz Anu Al-Hamad diduga tergabung dalam Sayap Organisasi Teroris JI. Selain itu, ia merupakan pengurus JI yang bertugas mengawasi anggota. Berikutnya, Ustadz Farid Ahmad Okbah adalah tim sepuh atau Dewan Syuruh Jamaah Islamiyah atau JI. Ia diduga merupakan anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat BM Abdurrahman bin Auf atau LAS ABBA. Terima kasih telah menonton! Peredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pengacara yang menghamburkan uang sebanyak 40 juta rupiah di depan Polsek Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi pengacara yang diketahui bernama Nanang Selamat itu viral di media sosial pada Senin 15 November. Dari hasil pemeriksaan, Nanang merasa kesal antara kliennya di intervensi pihak kepolisian dalam pendampingan hukum. Selain melemparkan uang hingga beramburan di depan kantor polisi, ia pun juga berteriak. Aksi itu dilakukan lantaran Nanang mengangkut tak terima, lantaran marwah advokat telah direndahkan. Nanang mengatakan intervensi semacam ini tak hanya sekali terjadi. Bahkan Nanang mendengar bahwa kanditra skrim membujuk kliennya agar tidak menggunakan jasa pengacara. Ia pun merasa dirugikan lantaran kerja pendampingan hukumnya yang sudah terjalin sejak awal dengan kliennya. Diputus begitu saja. Terkait dengan kasus tersebut waktu Polresta Banyuwangi, AKBP Didik Haryanto telah memanggil sang pengacara ke Polresta Banyuwangi pada Senin 15 November. Pihaknya disebut akan melakukan pendalaman. Didik menjelaskan aksi itu muncul terkait adanya penanganan kasus penipuan dengan kerugian senilai 105 juta rupiah yang dilaporkan pada 13 Oktober lalu. Namun, kasus ini statusnya masih dalam penyelidikan. Tidak ada penjelasan detail bagaimana pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, seusia pertemuan di Polresta Banyuwangi, Nanang berterima kasih atas respons cepat dari Polresta Banyuwangi. Nanang mengakui aksinya tersebut adalah spontanitas. Kemudian, terkait uang yang dihamburkan, Nanang mengaku tidak terlalu memperdulikannya. Sepotanitas saja ya, saya berterima kasih kepada jajaran Polresta Banyuwangi karena sangat respons cepat ya, kita barusan bersama wakil Polresta beserta jajaran yang pada intinya ya kita memenangkan komunikasi yang lebih baik. Hal apa yang sudah beredar di media sosial, ya itulah yang terjadi. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolresta Banyuwangi yang sangat menerima kami dan merespon dengan cepat atas kejadian yang kita ada. Artinya tadi itu bentuk spontanitas apa kalau mematih aksi atau seperti apa? Sampai terjadi aksi seperti tadi? Itu bentuk spontanitas saya sebagai advokat karena mendengar hal yang kurang mengenakan. Artinya, hari ini pertemuan media sosial seperti apa? Bapak-bapak kita ngomong-ngomong biasa saja. Maka intinya kita ini sesama apapun, kita hukum, sinergi. Terkait uang yang Rp40.000.000 tadi tertahan ya, dalam arti belum diambil oleh Mas Anas. Selanjutnya seperti apa itu? Ya, saya sampaikan seperti halnya yang tadi saya sampaikan itu bahwa itu memang hasil kuasa saya. Berarti nanti akan diambil lagi? Bapak-bapak silahkan. Berarti Mas Anang tidak akan mengambil uang itu? Ya. Tewasnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menyisakan luka bagi sang sopir Jody. Maksud kami Tuh Bagus Jody, yang mengaku menyesal atas kelariannya, mengemudikan mobil hingga menyebabkan Vanessa dan Bibi meninggal dunia. Penyesalan Jody tersebut disampaikan oleh sang ayah Tuh Bagus Lesmana. Saat ditemui awak media pada Senin 15 November. Tuh Bagus menyebut putranya masih tidak percaya dengan musibah yang telah terjadi. Lebih lanjut Tuh Bagus Lesmana pun mengungkap keadaan sang anak pasca terjadinya kecelakaan. Menurutnya, pasca kecelakaan, Jody sempat merasa syok. Sering berjalannya waktu keadaan Jody semakin membaik, dan ia pun menjalani pemeriksaan secara kooperatif. Atas kelariannya tersebut, kini Jody telah ditahan di Polres Jombang, Jawa Timur. Sejak Kamis 11 November. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Beberapa hari setelah kepergian pasangan suami istri tersebut, pihak keluarga Jody datang menemui keluarga Bibi Ardiansyah. Ayah Bibi Ardiansyah, Faisal, mengatakan, keluarga Jody datang untuk meminta maaf kepada keluarganya. Faisal menyebut menerima dengan baik permintaan maaf yang disampaikan keluarga sopir Vanessa itu. Seperti diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia pada Kamis 4 November silam. Keduanya meninggal dunia selama mengalami kecelakaan tunggal di Tal Jombang, arah Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, tiga penumpang lainnya, yakni sopir, pengasuh, dan anak Vanessa Angel, selamat dan mengalami luka. Yang terjadi pada Almarhumah Bapak Nesah, masih di Bibi Ardiansyah, atas kelalaian anak kami, atas kesalahan anak kami, itu bagus semua kemampuan ini. Dan tak lupa, kami memohon maaf yang sebesar satu-satunya kepada keluarga Almarhumah Bapak Nesah, Almarhum Bibi Ardiansyah, atas kelalaian anak kami. Dan mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kejadian ini yang telah membuat begitu kejadian ini. Tapi mungkin di balik kejadian ini ada hikmahnya. Saya berpesan kepada pengemudi-pengemudi bijaklah dalam menjalankan berkendara jalan tahu itu. karena kesalahan sedikit pun akan mengakibatkan orang lain meninggal luka-luka. Polri buka suara terkait video viral soal ruang tahanan resi syihad yang disebut berada di bawah tanah dan tak terpapar sinar matahari selama berbulan-bulan. Kepala Bagian Penterangan Divisi Umas Polri, Kompas Pol Ahmad Ramadan, saat dikonfirmasi, memberikan bantahannya. Ahmad menegaskan gedung tahanan tempat Rizik ditahan adalah bangunan yang layak. Ia juga mengklaim ruang tahanan ekspimpinan Front Pembela Islam atau FPI tersebut memiliki AC atau pendingin yang beroperasi 24 jam. Menurutnya, tak ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara satu tahanan dengan tahanan lainnya. Ia juga memastikan Rizik Syihab mendapatkan perlakuan yang layak di dalam tahanan. Hal ini sekaligus memberikan bantahan soal kabar perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh Rizik Syihab. Menurutnya, video yang berada tersebut menimbulkan kesan negatif, padahal gedung tahanan tersebut berada di basement dan sangat layak karena sudah sesuai dengan standar. Sebelumnya, video pria yang diduga Haikal Hasan mengungkapkan Rizik Syihab ditahan di ruang bawah tanah di rutan Barat Skrim Polri. Video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menyinggung soal Rizik Syihab yang ditahan di ruangan bawah tanah. Tanya itu dalam video tersebut juga membahas mengenai Rizik yang kabarnya tak mendapat sinar matahari selama 9 bulan. Itu endingnya bakal begitu. Jadi kalau Habib Rizik ini sekarang di penjara di Apep, Habib Rizik paham ayat itu. Makanya Habib Rizik sering kalau waktu kita datang ke sana, Habib Rizik itu berkata begitu. Seseorang hekal jalan terus. Mungkin beliau ini Hawaliun yang menisalib. Tapi kata beliau bilang, jangan takut. Andai kata saya terbunuh. Demi Allah, Allah bangkitkan lagi seribu Habib yang akan melanjutkan perjuangan ini. Andai kata dia mati di sini, dia bilang gak takut. Demi Allah lanjutin. Pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan. Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Kalau ada salahnya, jahat banget. 9 bulan orang gak lihat matahari bagaimana. Sampai saya dateng pagi ruangan hari CCTV di sini, dengeran. Habib Rizik ngomong, Pak polisi mau bunuh saya, Pak. Gak apa, gak usah ngikutin. Dengan anak buah saya dikorbanin. Mati ini saya sekarang gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, ya itu nih. Kalau maha wadi iut, saya mau anggapnya Aksi bentrok antar kelompok organisasi masyarakat atau ORMAS terjadi di Kembangan Jakarta Barat pada minggu 14 November malam. Akibatnya, satu anggota ORMAS tewas karena mengalami luka bacok, sementara satu lainnya terluka parah. Anggota ORMAS yang tewas dalam kejadian tersebut berinisial DA 27 tahun. Sementara korban yang mengalami luka parah di bagian kepala adalah PA berusia 37 tahun. Aksi bentrok yang terjadi di dekat TPU Joglu Kembangan itu dibenarkan oleh Kapolsek Kembangan Kompol Khoiri. Khoiri menyebut keributan antara ORMAS itu terjadi pada minggu sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dalam priswa bentrok itu, posko FBR Joglu terus menjadi sasaran amuk masa hingga rusak berat. Adapun korban DA yang tewas diduga dikeroyok oleh 10 orang saat kejadian. Korban kini sudah dimakan pilihan di TPU Joglu Kembangan. Sementara korban PA mengalami luka di bagian kepala dan masih menjalani perawatan. Khoiri menerangkan pihaknya belum dapat memastikan terkait motif dibalik penyerangan ORMAS itu. Namun pihaknya sudah memeriksa tiga saksi terkait kasus ini. Ketiga saksi yang diperiksa merupakan saksi dari pihak korban. Saat disinggung lebih lanjut mengenai dugaan penyerangan dan pengeragangan itu dilakukan oleh oknum sebuah ORMAS, Khoiri enggan menyimpulkan terlalu cepat. Hal itu karena polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut serta menghindari adanya gesekan antara ORMAS kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Sebanyak 24 orang tahanan titipan polres petang hari yang ditepatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA meladikan diri. Dari 24 tahanan tersebut, sebanyak 16 orang adalah tahanan dari satres narkoba, 4 orang dari satres krim, dan 3 tahanan titipan Kejaksaan Negeri Batanghari. Mereka kabur dari LPKA di Desa Sungai Buluh, Kejamaatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, dengan cara menjebol teralis jendela dan mencuri kunci pintu sel tahanan. Hal itu dipenarkan oleh Kepala Bidang Humas, Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto pada selasa 15 November saat dikonfirmasi. Kejadian bermula pada Minggu 14 November sekirap pukul 21 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kemudian sekirap pukul 22, seorang tahanan bernama Lady Aswar mengambil balok kayu dari kamar mandi. Lady Aswar diduga menjadi otak aksi pelarian tersebut. Ia kemudian mencongkel sebuah besi behal jendela ruang tahanan hingga patah dan lepas dari rangka teralis. Kemudian Aswar mencoba untuk menyiasati besi terpasang kembali di rangka dengan mengikat menggunakan tali agar tidak ketahuan oleh petugas jaga. Aswar kemudian mengatur siasat dengan tahanan lain agar mau melarikan diri secara bersama-sama sekirap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Seorang tahanan memanggil nama petugas jaga dari arah dalam ruang sel namun tidak ada jawaban dari petugas. Peluang itu yang digunakan Aswar dan tahanan lainnya untuk membuka kembali besi yang sudah terikat tali. Mereka lalu keluar dari ruang tahanan melalui celah jendela yang telah dibobol. Selanjutnya mereka diduga telah mematikan kamera pengintai dengan mencabut kabel dari sebuah listrik yang mengakibatkan layar monitor mati. Diduga Aswar berusaha mencari kunci pintu sel tahanan dan akhirnya menemukan di dalam saku baju kemeja petugas jaga atas nama Bribda Rido yang saat itu sedang digantung di sebuah jendela ruang jaga. Setelah menemukan kunci Aswar kemudian membuka tiga pintu sel tahanan yang berisi total 24 orang. Selanjutnya atas komando dari tahanan bernama Amin, seluruh tahanan bersama-sama memelarikan diri melewati pintu perjagaan yang tidak ada petugasnya. Mereka memanjat dinding bangunan setinggi 2,5 meter. Para tahanan itu memanjat dinding kedua dan akhirnya memanjat dinding pagar LPKA yang tingginya sekitar 4 meter dengan menggunakan beberapa kain saru yang diikat menjadi satu sebagai tali. Kemudian mereka melarikan diri ke arah perkebunan belakang atau samping kanan lapas tersebut. Informasi terbaru, satu orang tahanan telah menyerahkan diri, sementara 23 orang lainnya masih berkeliaran. Kapolda Jambi Irjenpol A. Rahmatwibowo mengungkapkan pihaknya langsung memeriksa lokasi tahanan tersebut ditepatkan. Rahman mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sementara, diduga kaburnya 24 tahanan tersebut disebabkan karena adanya kelalaian petugas. Saat ini pihak propan Polda Jambi masih memeriksa petugas atau personel yang berjaga di lokasi tersebut. Kita titikpati sini. Diduga ada kelalaian personel dan sedang diperiksa oleh divisi, oleh bid propan Polda Jambi. Ada propan Polda Jambi. Terima kasih, saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video yang melihatkan kericuhan antara warga dan rombongan pengendara sepeda motor viral di media sosial. Dari video yang beredar, mulanya ada rombongan pengendara motor yang berhenti di pinggir jalan. Mereka terlihat mengeberkan sepeda motor mereka sambil berjoget riak. Beberapa orang tampak hanya melihat aksi tersebut. Di video lainnya, terlihat sejumlah pengendara motor berkenal potbrong dikejar oleh beberapa warga menggunakan pentungan. Beberapa orang tampak membawa tongkat, lalu memukul sepeda motor. Sejumlah pengendara akhirnya memutar balik kendaranya. Semua terjadi adu mulut antara warga dengan rombongan sepeda motor tersebut. Kericuhan tersebut terjadi di daerah Cemorokandang atau daerah wisata Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada minggu 14 November. Dari kesaksian warga, ricu itu terjadi karena warga setempat mengamuk kegerombolan anak motor yang datang ke wilayah Tawangmangu. Pasalnya, mereka datang ke Cemorokandang dengan motor berkenal potbrong sehingga membuat suasana menjadi berisik atau tidak kondusif. Ke Satelantas Polres Karanganyar AKP Sarwoko mengaku, ada warga yang mengirim keluhan soal kedatangan gerombolan motor menggunakan kenal potbrong. Dari pesan yang dikirimkan, warga mengancam akan menindak mereka sendiri apabila polisi tak segera menertibkan. Polisi langsung melakukan penindakan dan penyekatan di wilayah Tawangmangu. Hasilnya, kurang lebih peluang motor dengan kenal potbrong dan tidak memiliki surat lengkap diamankan. Peluang motor tersebut kemudian dibawa ke Mako Satelantas Polres Karanganyar. Motor yang diamankan tersebut pun dikenai sanksi tilang. Kemudian, kendaraan yang disitama Polres Karanganyar bisa diambil dengan cara mengganti kenal potbrong dengan kenal pot standar. Terima kasih telah menonton! Pasti ingat dengan kasus Atesianida di Yogyakarta yang menewaskan bocah 10 tahun? Kini terdakwa Nani Apriliani Nurjaman yang dituntut oleh Jaksa Pendutuk Umum atau JPU dengan hukuman 18 tahun penjara pada Senin 15 November. Nani dinilai melakukan pembunuhan berencana seperti di Pasal 340 KHP. Nani Apriliani diketahui menjadi pengirim Satesianida pada 30 April 2021 lalu. Sates tersebut dikirim Nani menggunakan jasa ojek online dengan tujuan kepada Tommy yang beralamat di Kasihan Bantul. Namun, keluarga Tommy saat itu tidak menerima makanan karena tidak mengenal sang pengirim. Satesianida yang ternyata sudah dicampur dengan racun Sianida itu kemudian dimakan oleh driver Ojol yang mengantarkannya. Driver Ojol bernama Bandiman tersebut kemudian menyantap Satesianida bersama istri dan anaknya. Nah, Satesianida tersebut menewas dan nabah Faiz Prasetya yang merupakan anak kedua dari Bandiman. Saat ini Nani tengah menjalani sidang atas kasus yang menyeret dirinya. Pada Senin 15 November, Nani warga Majelingkau Jawa Barat ini menjalani sidang tuntutan. Nani yang tengah berada di lapas perempuan 2B Yogyakarta tersebut menjalani sidang secara daring seperti sebelumnya. Nani tampak didampingi kuasa hukumnya yakni R. Anwar Ariwidodo, Fajar Mulia, dan Wanda Satria Atmaja. Ia ditutup oleh JPU menjalani hukuman, 18 tahun penjara. JPU menilai Nani melakukan pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP. JPU juga meminta hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500 kepada Nani. Hal-hal yang memberatkan Nani dalam persidangan yakni perbuatannya yang menewaskan seorang bocah. Selain itu, Nani juga dinilai merencanakan pembunuhan tersebut karena membeli racun Sianida secara online. Sementara hal yang meringankan tuntutan, Nani bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan. Tendakwa Nani juga menyesali perbuatannya tersebut. Agenda persidangan selanjutnya yakni Nani diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan atau play-doy pada 22 November 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!